Nasib guru honorer tingkat SMA-SMK pasca pelimpahan status kepegawaian dari pemerintah kabupaten kota ke pemerintah provinsi Hingga kini tak kunjung mendapat kejelasan Selain pada persoalan gaji, pemerintah provinsi NTB juga sebelumnya mewacanakan untuk melakukan rasionalisasi terhadap 9.000 guru honorer Untuk diseleksi ulang dan diterima sebagai pegawai sekitar 3.000 guru Yang menjadi alasan pemerintah provinsi karena guru honorer SMA dan SMK sudah overload Namun hal ini sebelumnya mendapat bantahan kalangan legislatif DPRD provinsi NTB Yang menilai jika alasan minimnya anggaran pemerintah provinsi NTB tersebut tidak rasional Mengingat dalam APBD pemerintah provinsi anggaran untuk pendidikan cukup besar Ya, dikbut itu ya, dikbut harus berbawasan luas dalam hal ini Ya kan gitu? Jadi bagaimana? Ya dong, jangan menciptakan penganggur-penganggur ulung ini Kalau repot ini di NTB ini, ya kan gitu? Bagaimana mereka-mereka yang sudah sarjana, mereka-mereka sudah ngajar ini Biber kuat untuk menjadi tenaga edukatif di berbagai sekolah Tinggal pengawasan, ya kan? Penjadwal alat, evaluasi, monitor, segala macam kegiatan mereka itu Sementara itu, anggota Komisi 1 DPRD Kota Mataram, Ali Iswandi Menilai jika keputusan pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat Melalui keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut Tentunya tidak akan membebani terhadap pemerintah daerah Dan sudah disesuaikan dengan kondisi keuangan pemerintah provinsi Sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah provinsi NTB Dan menjadi konsekuensi serta tanggung jawab bagi pemerintah provinsi NTB Apabila sekarang kewenangan SMA maupun SMA Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru ini Itu sudah konsekuensi, sudah ditanggung jawab provinsi Untuk menyiapkan anggaran bagi para guru yang ada gitu Tanpa perkecuan Karena itulah salah satu cara kita memperhatikan jatahan mereka Ridwan tipe 9, Mataram